Intro Isu yang menggemparkan dan sangat-sangat panas pada hari ini dimana hari ini Tengku Zaprol mendedahkan identiti-identiti dan memberi maklumat kepada SPRM berkaitan dengan program Janah Wibawa yang dipetik namanya bahwa Zaprol adalah salah satu bekas Menteri Keuangan yang mencadangkan program Janah Wibawa ini yang dikatakan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin seperti mana yang telah kita tahu bahwa baru-baru ini juga bendahari Bersatu Datuk Muhammad Saleh Bajuri yang ditahan Ketua Penderangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan Timbalan Bahagian Bersatu Segambut Adam Radhan Adam Muhammad Masing-masing sudah dituduh berkait kes rasuah di mahkamah berkaitan dengan program Janah Wibawa Seperti yang dinyatakan juga pada Junari lalu SPRM ada melaporkan pembekuan beberapa akaun milik bersatu susulan siasatan kes tersebut dan hari ini apa yang Zaprol katakan bahwa Zaprol telah menawarkan dirinya untuk menyumbang kepada parti parti yang memerlukan kata Tengku Zaprol oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini mohon kiranya mohon pertimbangan tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini terima kasih semua lebih kurang 10 minit yang lepas media ini berkata Tengku Datu Sri Zaprol Tengku Abdul Aziz tidak meletakkan apa-apa harapan terhadap langkahnya bertanding sebagai ahli majlis kerja tertinggi MKT UMNO dalam pemilihan parti yang berlangsung pada 18 Mac ini beliau yang baru dipilih menang tanpa bertanding jawatan ketua UMNO bahagian Kota Raja Kelang berkata yakin keputusannya menawarkan diri untuk bertanding jawatan itu dibuat demi menyumbang kepada masa depan parti katanya beliau hanyalah seorang daripada lebih 90 calon yang menawarkan diri untuk mengisi 25 kosongan jawatan MKT yang ada sementara itu juga ditanyanya mengenai siasatan kes membabitkan program jana Wibawa oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM apa yang dikatakan Zaprul beliau sudah pun dipanggil dan memberi kerjasama untuk membantu siasatan berkaitan dengan program jana Wibawa katanya Zaprul dia dipanggil sekali dan telah memberikan kerjasama penuh kepada SPRM namun memandangkan kes telah didakwa di mahkamah Zaprul tidak boleh komen lebih lanjut katanya Zaprul di dalam media hari ini sebelum ini juga media melaporkan benda hari Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu ditahan SPRM untuk membantu siasatan kes membabitkan dana program jana Wibawa ini boleh dikatakan salah satu isu yang sangat-sangat mengemparkan buat seluruh rakyat Malaysia disebabkan dari pembekuan account bank bersatu muncul lagi salah satu kes yaitu program jana Wibawa yang didedahkan Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim 1 demi 1 MP bersatu disiasat dan 1 demi 1 MP bersatu dikenakan tindakan ramai yang mengatakan bahwa pemimpin kita yang terkini yaitu Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri disebabkan tidak meluluskan pengeluaran KWSP namun apa yang dikatakan Anwar adalah bahwa pengeluaran memang tidak dikeluarkan namun inisiatif kerajaan untuk membantu para pencarum KWSP adalah memberikan sumbangan sebanyak RM500 kepada pencarum KWSP yang berumur 40 sehingga 54 tahun dan syarat yang kedua haruslah akaun 1 mempunyai simpanan sebanyak RM10,000 ke bawah boleh dan akan menerima bantuan tambahan RM500 yang akan dikreditkan ke akaun 1 itu inisiatif Anwar namun ramai lagi penyokong-penyokong dan para-para pencarum yang ingin mengeluarkan duit simpanan mereka di dalam KWSP namun pada hari ini kita dikejutkan dimana Zaprul telah mengatakan di dalam satu media bahwa sedia untuk menawarkan dirinya menyumbang kepada parti ini yang Zaprul katakan baru-baru sangat-sangat mengembirakan buat parti yang memerlukan keuangan oke baiklah sebelum anda meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan share kami kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye-bye isu yang mengemparkan dan sangat-sangat panas pada hari ini dimana hari ini Tengku Zaprul mendedahkan identiti dan memberi maklumat kepada SPRM berkaitan dengan program janah wibawa yang dipetik namanya bahwa Zaprul adalah salah satu bekas menteri keuangan yang mencadangkan program janah wibawa ini yang dikatakan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin seperti seperti mana yang telah kita tahu bahwa baru-baru ini juga Bendahari Bersatu Datuk Muhammad Saleh Bajuri yang ditahan Ketua Penderangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan Timbalan Bahagian Bersatu Segambut Adam Radan Adam Muhammad masing-masing sudah dituduh berkait kesurasua di mahkamah berkaitan dengan program Janah Wibawa seperti yang dinyatakan juga pada Junari lalu SPRM ada melaporkan pembekuan beberapa akaun milik Bersatu Susulan Siasatan kes tersebut dan hari ini apa yang Zaprul katakan bahwa Zaprul telah menawarkan dirinya untuk menyumbang kepada parti parti yang memerlukan kata Tengku Zaprul oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini mohon kiranya mohon pertimbangan tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini terima kasih semua lebih kurang 10 minit yang lepas media ini berkata Tengku Datusuri Zaprul Tengku Abdul Aziz tidak meletakkan apa-apa harapan terhadap langkahnya bertanding sebagai ahli majlis kerja tertinggi MKT UMNO dalam pemilihan parti yang berlangsung pada 18 Mac ini beliau yang baru dipilih menang tanpa bertanding jawatan ketua UMNO bagian kota Raja Kelang berkata yakin keputusannya menawarkan diri untuk bertanding jawatan itu dibuat demi menyumbang kepada masa depan parti katanya beliau hanyalah seorang daripada lebih 90 calon yang menawarkan diri untuk mengisi 25 kosongan jawatan MKT yang ada sementara itu juga ditanyanya mengenai siasatan kes membabitkan program jana wibawa oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM apa yang dikatakan Zaprul beliau sudah pun dipanggil dan memberi kerjasama untuk membantu siasatan berkaitan dengan program jana wibawa katanya Zaprul dia dipanggil sekali dan telah memberikan kerjasama penuh kepada SPRM namun memandangkan kes telah didakwa di mahkamah Zaprul tidak boleh komen lebih lanjut katanya Zaprul di dalam media hari ini sebelum ini juga media melaporkan benda hari Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu ditahan SPRM untuk membantu siasatan kes membabitkan dana program jana wibawa ini boleh dikatakan salah satu isu yang sangat-sangat mengemparkan buat seluruh rakyat Malaysia disebabkan dari pembekuan akaun bank Bersatu muncul lagi salah satu kes yaitu program jana wibawa yang didedahkan Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim satu demi satu MP Bersatu disiasat dan satu demi satu MP Bersatu dikenakan tindakan ramai yang mengatakan bahwa pemimpin kita yang terkini yaitu Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri disebabkan tidak meluluskan pengeluaran KWSP namun apa yang dikatakan Anwar adalah bahwa pengeluaran memang tidak dikeluarkan namun inisiatif kerajaan untuk membantu para pencarum KWSP adalah memberikan sumbangan sebanyak RM500 kepada pencarum KWSP yang berumur 40 sehingga 54 tahun dan syarat yang kedua haruslah akaun satu mempunyai simpanan sebanyak RM10.000 ke bawah boleh dan akan menerima bantuan tambahan RM500 yang akan dikreditkan ke akaun satu itu inisiatif Anwar namun ramai lagi penyokong penyokong dan para para pencarum yang ingin mengeluarkan duit simpanan mereka dalam KWSP namun pada hari ini kita dikejutkan dimana Zaprul telah mengatakan di dalam satu media bahwa sedia untuk menawarkan dirinya menyumbang kepada parti ini yang Zaprul katakan baru-baru sangat-sangat mengembirakan buat parti yang memerlukan keuangan oke baiklah sebelum anda meninggalkan channel jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye